Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Youtube aku. Perkenalkan, nama ku Nana Rosdiana. Dan aku adalah seorang desainer grafis. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Di video kali ini, aku akan membuat tutorial cara mendesain menggunakan Photoshop online secara gratis. Oke, pertama buka di browser kalian. Di sini aku menggunakan Google Chrome seperti biasa. Lalu ketikan URL-nya photopia.com Aku akan tulis link-nya di description box supaya kalian mudah untuk langsung klik. Lalu di sini, setelah di-enter, kita akan masuk ke halaman photopia-nya. Kalau kalian sudah pernah membuka Photoshop atau sudah pernah menggunakan Photoshop, Pasti kalian familiar banget sama tools yang ada di samping kiri ini. Dan juga menu-menunya yang ada di sini. Juga di sini ada layers yang emang familiar banget sama Photoshop gitu. Jadi, photopia ini digunakan sebagai alternatif. Kalau misalnya kalian harus edit file Photoshop, tapi kalian nggak di komputer teman kalian atau di komputer saudara kalian itu nggak ada Photoshop gitu. Jadi, ini bisa digunakan untuk mengedit file Photoshop. Ataupun kalian bisa langsung mendesain di photopia ini seperti kalian mendesain di photoshop gitu. Dan photopia ini bisa di save ke file PSD gitu. File PSD ini nanti bisa kalian buka di photoshop dan kalian bisa simpan sebagai file photoshop gitu. Jadi, ini memudahkan banget sih buat kalian yang nggak bisa atau keberatan laptopnya mungkin untuk menginstall photoshop juga bisa menggunakan photopia ini. Oke, kita akan coba mendesain di photopia ini. Kita akan coba ya. Oke, pertama kita untuk memulai artboard baru atau lembar kerja baru, kita buka file. Klik menu file disini, lalu klik new. Nah, disini ada name disini kita bisa ketikkan nama project kita. Misalnya, aku akan ketikkan, aku mau buat banner healthy food. Oke, terus disini ada lebar sama tinggi gitu. Ini lebarnya ini panjang, ini lebarnya. Maksudnya heightnya itu lebar gitu. Disini DPI-nya 72. Kalau misalnya kalian file-nya nggak mau dicetak, 72 cukup. Tapi kalau misalnya kalian mau cetak file-nya, lebih baik ganti ke 300 DPI-nya. Disini aku nggak mau cetak file-nya, jadi aku menggunakan 72 DPI aja. Nah, disini ada background, backgroundnya itu bisa kalian pilih, bisa backgroundnya warna putih, hitam, transparan, atau warna background gitu. Aku akan pilih disini yang transparan aja. Terus, disini udah ada tab-tab buat masing-masing kegunaan ukurannya gitu. Disini ada sosial, jadi kalian mau bikin misalnya FB page cover. Ini udah terset ukurannya yaitu 1640 x 664 pixel gitu. Ataupun Instagram disini udah, kalau Instagram feed ukurannya 1080 x 1080 pixel, atau Insta story 1080 x 1920 pixel, dan yang lainnya gitu. Disini juga ada print, kalau kalian mau print A3, A4, A5, atau ukuran lainnya. Atau foto, ukuran foto, atau untuk screen, atau ukuran layar handphone, itu misalnya ada iPhone 5, iPhone X, atau Samsung A5, dan yang lainnya. Disini juga ada ads, kalau kalian butuh web, apa ya, butuh iklan di web kalian tuh, disini udah ada ketentuan sesuai IAB ya. Ada ukuran square, square itu ukurannya 250 x 250 pixel, ataupun di large mobile, 320 x 100 pixel, dan yang lainnya. Nah, disini aku akan mau buat, karena ini tadi aku gak mau print ya, 72 dpi, maka aku mau buat Insta story aja, jadi buat di posting aja, bukan buat di print. Maka aku akan pilih di Insta story. Nah, disini ukuran panjang sama lebannya itu dia menyesuaikan gitu, untuk ukuran Insta story. Jadi, kita gak usah mikirin berapa sih ukuran buat Insta story, gitu, kalau kalian mau bikin Insta story, atau mau social media lainnya, gitu. Disini akan kita langsung create ya, klik disini create. Nah, ini udah masuk ke lembar kerjanya, dan aku akan coba mendesain di Photoshop online ini. Aku udah sediakan gambarnya di desktop, nah, ini gambar atau foto yang akan aku pakai untuk membuat Insta story, kita drag aja. Nah, gambar yang sudah kalian sediakan, lalu ditarik, jangan lupa tekan shift di keyboard kalian, supaya dia tetap presisi. Kalau ini kan dia tetap presisi ya, tapi kalau biasanya aku gak tekan shift, dia akan ukurannya akan penyet-penyet kayak gini, gitu. Makanya tekan shift, supaya dia tetap presisi. Nah, sudah. Kalian bisa geser sesuai keinginan kalian, yang presisinya gimana. Kalau aku akan pakai segini kira-kira gambarnya. Oke, kalau sudah tekan, disini ada move tool, kalian tekan. Nah, ini sudah letak disini ya, fotonya. Dan disini juga, di layers-nya, tadi kita udah mendrag ini, si foto yang mau digunakan. Lalu aku akan membuat, disini masking. Shading, aku akan membuat sedikit shading, supaya agak pink gitu warnanya. Disini aku akan membuat lembar kerja baru. Sorry, aku akan membuat layer baru. Disini aku klik di pojok kanan bawah ini, ada yang namanya new layer. Aku akan klik disini, dan disini akan ada new layer yang baru. Terus, aku akan membuat rectangle disini. Aku akan tarik. Sorry, aku akan tarik disini rectangle. Disini warnanya orange. Aku mau ganti ke warna pink. Kalian tekan aja rectangle-nya di tool sebelah kiri ini. Terus, disini ada fill color. Kalian tinggal pilih mau warna apa disini gitu. Kalian bisa geser warnanya. Atau kalian mau agak pink, atau biru, atau hijau, atau kuning, atau oranye, terserah. Disini aku akan warnain agak pink. Mungkin segini kali ya, kira-kira. Gak harus sama persis, tapi terserah fillnya kalian. Aku mau agak wanna pink. Lalu, kalau sudah dipilih warnanya, tekan OK. Setelah tekan OK, aku mau buat tadi kan shading-nya. Terus, aku akan masking disini. Klik add rester max yang ada di bawah sini. Ini akan kemasking. Aku akan membuat sedikit gradient disini. Lalu, aku akan pilih gradient tool yang ada di sebelah kiri tools-nya. Diklik aja. Kemudian, aku akan tarik menggunakan shift gradient-nya. Aku mau gradient-nya dari kiri ke tanan. Nah, ini dia akan muncul, masking kayak gini. Nah, menurut aku ini agak ketebelan ya. Sebelah kiri-nya pink-nya, maka aku mau kurangin opacity-nya sedikit. Disini ada opacity tuh kayak transparan gambar warna kalian gitu loh. Jadi, bisa dikurangin atau mau full padat seperti tadi. Mungkin ini aku akan 75%. Oke, sudah. Warna ini yang mau aku inginkan. Selanjutnya, aku akan tambah layer baru disini. Untuk aku mau tambahkan text. Jadi, layer ini tuh seperti kue lapis gitu ya. Kalau misalnya kalian ada yang belum paham. Jadi, kue lapis tuh ada lapisan-lapisannya kan. Jadi, kalau misalnya, apa, ini fotonya ini paling belakang gitu. Lapisan bawah, ini kemudian di atasnya, kemudian di atasnya lagi. Disini aku akan tambahkan text. Nggak deh, aku mau tambahin square dulu disini. Aku akan buat kotak supaya ke highlight text-nya, text-nya yang akan mau aku buat. Ini aku akan warnain pink juga, tapi mungkin agak lebih tua ya. Aku akan coba klik lagi, mungkin agak lebih tua. Segini mungkin ya, klik OK. Nah, setelah itu, aku akan mau tambahkan text disini. Aku buat layer lagi. Aku akan tambahkan text disini. Healthy food. Oke, ini kayaknya text-nya kekecilan, maka aku akan besarin lagi text-nya. Disini ada size. Kalian bisa pilih mau seberapa besar text-nya. Kira-kira segini ya, cukup. Healthy food. Nah, aku akan ganti jenis font-nya. Disini kan font default-nya dia di Javu Sense ya. Aku mau ganti jadi din. Kalian kalau misalnya tahu jenis font-nya, kalian tinggal klik aja disini. Ada apa enggak ya. Disini aku mau gunakan font di din. Nah, ini udah keganti font-nya. Nah, disini reguler ya tadi. Kita gunakan ini reguler. Aku akan buat presisi dulu. Gue supaya presisi. Ini udah. Jadi kalau misalnya layers itu, tadi kan aku bilang kayak kue lapisnya. Jadi kalau misalnya, ini kan tadi... Ini aku mau aja enggak salah tadi. Ini kan layer sebelumnya. Ini kalau misalnya si tulisan healthy food-nya aku turunin di bawah, dia enggak akan kelihatan. Karena ini posisi si tulisannya ada di bawah si kotak pink-nya. Nah, untuk memunculkan si tulisannya supaya di atas kotak pink-nya, maka si tulisannya harus berada posisinya di atas si kotak pink gitu. Jadi, berupa lapisan gitu lah kalau layers ya. Nah, selanjutnya aku akan tambahin teks lagi. Disini aku akan klik new layer lagi. Aku akan kasih tulisan how to make a smoothie. Jadi, aku akan gedein lagi teksnya. Dan aku mau teksnya ini bold. Nah, ini akan jadi bold. How to make smoothie. Sepertinya tulisannya kurang besar ya. Aku akan besarin lagi. Segini kali ya. Sudah, terus aku mau geser sedikit mungkin nanasnya. Biar lebih kelihatan. Nah, how to make smoothie. Terus aku mau tambahin apa ya, disini. Sedikit garis tipis. Terus aku buat new layers lagi. Garis tipis. Oke, dia warna. Aku mau ganti ke warna hitam. Aku klik warna hitam. Sudah, kaya-kaya segini. Terus aku mau tambahin teks lagi. Di bawahnya. Ini karena lebih besar tulisnya yang kelihatan. Let's try it. Tambahin tanda seru. Eh, sorry. Aku akan kecilin si tulisnya let's try it ini. Misalnya bannernya seperti ini. Aku akan rapikan sedikit ya. Aku akan deser agak kecil. Sudah, misalnya banner kayak gini yang mau aku buat. Aku buat. Nah, kalian tinggal bisa save disini file. Terus save as PSD. Maka file ini akan tersimpan sebagai file PSD atau Photoshop ya. Ini save as PSD. Nah, ini udah ke save ya. Atau terdownload bannernya gitu. Disini kalian juga bisa langsung export as. Misalnya kalian mau rubah filenya ke PNG, JPEG, atau SVG, atau GIF, atau PDF, atau yang lainnya. Nah, aku akan coba sekalian save di JPEG ya. Nah, ini udah setelan dari sananya. Jadi, kalau ini quality-nya bisa kalian naikin. Mau high res, 100%, atau kalian mau low res. Kalau low res itu dia akan agak pecah-pecah gini ya. Jadi, tadi suggest-nya aku akan 80% deh ya. Ini ukurannya udah sesuai. Jadi, tadi memang si Instagram story itu 1080x1920. Nah, ini kita save ya. Klik save. Nah, ini juga sudah terdownload ya. Aku akan buka di file download ya. Nah, ini udah terbuka. Nah, ini tadi banner yang kita buat. Si Instagram story. Seperti ini. Kalian tinggal posting ini di Instagram kali ya. Dan ukurannya sudah sesuai. Nah, kita akan buka tadi file downloadan ini di PSD ya. Aku akan klik dan ini aku udah buka PSD-nya ya. Nah, ini terbuka di file PSD gitu. Jadi, kalian bisa edit kapanpun, dimanapun. Dengan menggunakan foto-file. Ini disini karena tadi, karena font ini, si Didin ini belum terinstall di laptopku. Jadi, dia ngasih, ngasih tau disini bahwa ini fontnya tuh bakal missing kalau kita edit. Karena kita belum punya font ini di komputer kita gitu. Kita nggak usah apa-apain. Kita download di solve aja. Nah, ini tanda seru di layer sini tuh. Karena ya, itu tadi font yang kita gunakan di Potopia tadi belum terinstall di laptop kita. Kalau misalnya tanda serunya nggak mau hilang, kalian tinggal install font yang tadi kalian pakai di Potopia ke komputer kalian gitu. Jadi, supaya ini nggak ada tanda serunya, misalnya kalian edit. Nah, ini udah. Terbuka di Photoshop ya. Jadi, ini juga bisa kita edit gitu. Misalnya aku mau geser si fotonya. Nih. Aku geser, bisa. Dia kayak biasa. Terus, misalnya mau aku edit text-nya. Let's try it. Nah, ini karena tadi font-nya belum ada ya. Kalian harus install dulu si DidinBot ini gitu kalau mau edit text-nya. Kalau kita klik OK, dia akan berubah font-nya kayak default gitu. Jadi, default-nya menjadi art pro dulu. Jadi, makanya kalian install dulu kalau kalian emang mau edit text-nya gitu. Ini bisa di-edit. Ini bisa di-edit kayak kalian biasa pakai Photoshop. Let's try it. Nah, aku akan balik ke Photopea lagi. Oke, jadi, sekian tutorialnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasannya jelas. Kalau ada kritik dan saran atas video-video aku, kalian bisa komen di bawah untuk lebih baik lagi. Jadi, kurang lebihnya seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.